Halo guys, kembali lagi bersama saya Nikson Siombing yang belum terkenal dan hari ini kita sedang unboxing ini segini jumlah barang yang mulai unboxing barang ini sebenarnya udah dibuka kemarin cuman ini kayak re-unboxing gitu aja sih singkatnya barang-barang ini aku beli dari Shopee nanti aku centumkan link harganya guys link pembeliannya yang pertama mungkin kita buka dulu yang bukan benda elektronik yaitu ini ini aku beli dari Shopee juga ini sticker isinya ini bisa 30-50an gitu ada banyak hal ini ada banyak nanti aku kasih contohnya di linknya di ini nanti kasih nanti di kolom deskripsi jadi ada banyak guys kita bisa lihat ada gampang gak? oke lagi ada aku ambil beberapa yang aku suka sih ini ada yang One Piece ini aku suka One Piece contohnya One Piece kita buka ya ini ada Shinami ini ada Kakek Guard ada Sanji ada Chopper Chopper ini siapa ya lupa namanya ini Titch Captain Titch ini Vizmoke ini Sanji lagi ini ini ratu aduh lupuk namanya ini ada kakaknya si Luffy ini ada si Brock ini ada si Sisa ini ada si siapa ini namanya ini aduh lupa ini namanya si pacarnya si Luffy juga saya lupa ini Trevor Garlow Marco ini ada Kauji ya yang kekuatan salju SIS sebatu oke ini ada Luffy juga ini ada yang ngasih Tobi ke si Luffy guys ini ada Zoro ini ada banyak ada Jinbe juga ini si Momonosuke sama adjudannya ini Admiral Bajak Lau yang kekuatan cahaya ini Usopp ini Franky ini Shitorau yang kekuatan mendatangkan pandai jatuh ini Ernel ya Shirat Bajak Petir ini krunya Trevor Garlow ini Sunny Go ya guys ya itulah di AC-nya ini kita dulu kemasi S321 ini ada ini ada One Pushman Dragon Ball Ini ada Naganya ada kakek ini ini Son Goku terima kasih telah terima kasih telah selamat menikmati ini, ini ada center ini dia center kecil untuk kalau jalan-jalan atau mau tempat yang agak gelap untuk camping bisa juga pas mati lampu bisa juga dipakai ini dia, aduh, coba ini lampunya ini kok terangnya segini ini kalau ada lamba lampu dari atas sih coba kita matikan dulu semua nah inilah dia lampunya terangnya guys ini ada model yang di sampingnya ini ada model yang di sampingnya main terang gak muncul kalian kalau panjang sekali lagi nah ini dia tingkat ke tangannya oke, di belakang lampunya oke guys, ini dia ini nanti aku kasih link deskripsinya di bawah selanjutnya ini juga ada center juga sih sebenarnya ini ada casannya juga tapi pun sebenarnya ada casannya juga bisa di casin lebih simple sih dan ini bisa lengket di besi dan aku pakai dua ini yang kayak gini ada dua di sini sama ini ini dia guys coba matikan dulu lampu matikan dulu ini nya coba ini tingkat keterangannya guys ini dia oke, juga lagi lampunya semua ini guys ini yang kayak gue kasih di link deskripsi di pemberiannya barang selanjutnya ialah ini ini, ini adalah untuk port terminal jadi kalau misalnya colokan di laptop kita gak cukup kabel USB nya colokan ini satu ke laptop harus lebihnya colokan ke sini mau flash disk ada berapa banyak ada empat biji gue semua lagi di sini guys ini kalau gak salah sekitar 15 ribuan gitu deh 13 ribu atau 15 ribuan ini guys ini adalah pencukur pencukur rambut bisa kumis bisa, jangkut bisa bulu-bulu yang lain bisa oke, kita buka saja sudah kebuka sih kemarin isinya ada tempat casannya untuk USB-C ada minyak-minyaknya guys ada ini untuk penambahannya kalau mau potong rambut ada dua lagi dan ini ada untuk kuas untuk membersihkannya atau gak oke dan ini dia barangnya barangnya aku pilih yang warna pelangi ada yang motif buddha naga gitu tapi ini kayak yang harganya lumayan murah dan ini sistemnya di charge disini guys tolok disini aja charge tolok disini terus pencet gini jadi sebenarnya ini ada seperti seperti gergaji gitu ya disini jadi dia gini ini gini dia sistem kerjanya jadi rambut itu terpotong karena dia masuk ke selah-selahnya ini jadi ketak terpotong gitu gitu jadi kayak inilah yang misalnya gergaji ini rambutnya nah kiri potong kesini potong rambut atau bulunya gitu ini gini sistem kerjanya kita coba lihat nih kalau berdekat aku gak ya dan dia sangat cepat sih nampak gak ini ada dinamonya di dalam bisa disih oke ini mouse mouse gaming merek Fantech sama seperti beberapa mouse sebelumnya punya aku juga Fantech juga udah 3 harusnya di mouse ke merek Fantech ya ini aja tapi ini wireless guys gak pake kabel nah ini ada kabelnya juga sih cuman ini tuh dipakai untuk ngecas ini pake USB C dan ini aku pilih yang varian warna putih ini dia guys nanti ada gimana cara mainnya udah ada-ada ya jadi untuk main game dia sangat bagus sekali ya main game responsive gak ada delay dan bisa tahan sampai sekitar hampir seminggu 5-5 hari atau 4 hari paling cepat 4 hari paling lama seminggu bisa tahan dia ini mainnya tergantung makanya 300mAh jadi kita biasanya cerok kayaknya tuh ini tekan on lalu ini diambil ini kemasukan ke USB laptop gitu secara kerjanya nah ini Fantech ini bagus bagus sekali untuk main game sangat recommended sangat recommended dan harganya juga murah cuma 169.000 rupiah pending game-game yang lain masihnya yang lebih murah yang lainnya sampai di atas 200.000 rupiah ini gak nyampe Fantech nih guys warna putih Fantech Fantech merek Venom 2 WG C2 Venom 2 ini 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 adalah MOSFET untuk gaming sebenarnya ya MOSFET biasa cuma berlampu sih ada RGB nya dan dia dilengkapi dengan kabel di dalamnya ada kabelnya lagi halnya seperti ini ini juga sama untuk gaming untuk kerjanya biasa juga dan lebih estetik sih ada lampunya guys ini ini aku pilih yang ada tulisan ROG nya dan cukup panjang karena puternya laptopku ROG guys oke ini ada kabelnya juga kabelnya itu dia seperti ini guys selanjutnya itu adalah kipas cooler laptop cooler untuk laptop laptop sebelumnya aku pakai yang sederhana yang murah-murah ini sudah kayak rusak sebelumnya pakai yang kayak gini loh dan ini gak tahan untuk yang laptop yang 16 inch dan dia sudah kayaknya mulai kerowak dia rusak ini inilah dia ada 5 kipas di dalamnya guys oh kita buka dulu ini ini kabelnya ini kabelnya kabel dari cooler ini laptop ini ada besi-besi ya ini beri jam nah ini dia disini ada besi-besi sih ini bagus-besi tampilan bawahnya seperti ini dan ketika seperti ini ini bisa atur ketinggiannya dari samping ini ini biar rampak ya ini kita geser ke kita bisa geser ke sini gini ada tingkatan level ketinggiannya kesini kesini atau bahkan kesini jadi lebih tinggi ya bentuknya tangan kalau datarnya kan gini ini datarnya dan ini ada mengatur tingkat kecepatan kipasnya ini ada 5 kipas bisa tabur sampai level 5 ada yang level 3 standarnya oke ini biasanya dicolok kayak gini disini oke coba langsung kita coba ya dicolok disini guys caranya kalau disini masukkan laptop disini hidup kan ya dia hidup dan disini kalau kalian nampak guys mah gak mana ya nah ini ya aduh susah nih ini ya ini ada tulisan U3 kan kecepatan ini bisa dinaikkan lagi PU5 atau bahkan bisa kita matikan juga itu dia guys benda